Pemirsa pengesahan KUHP baru yang mencantumkan pasal seks di luar nikah dan persenahan dapat dipidana, membuat Australia langsung bereaksi. Pemerintah Australia langsung meluarkan travel advice untuk keluarganya yang berencana liburan ke Indonesia. Disahkannya KUHP oleh DPR RI langsung ditanggapi serius dunia. Di antaranya pemerintah Australia yang mengeluarkan travel advice untuk warganya yang akan liburan ke Indonesia. Adanya pasal tentang seks di luar nikah dan persenahan, membuat khawatir wisatawan asing akan tersangkut kasus pidana. Sementara agar tidak terjadi misinformasi, pelaku pariwisata meminta pemerintah segera melakukan sosialisasi dan penjelasan terkait pasal tersebut kepada wisatawan. KUHP yang sebenarnya merupakan delik aduan. Kalau ada ekstramarital seks atau seks di luar nikah yang dilakukan, ini kan kalau tidak ada aduan daripada orang tuanya atau saudaranya, itu tidak akan ada apa-apa. Jadi sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan sekali menurut saya. Di sisi lain, Wakil Gubernur Bali, Jokoke Arte Adenesuwati, menyatakan peringatan dari negara lain untuk menjamin keamanan warganya yang berlipur menjadi hal yang biasa. Wagut juga meminta agar wisatawan tidak perlu takut untuk datang ke Bali, karena Bali menjamin privasi wisatawan mancanegara yang datang ke Bali. Berikan penjelasan sebenarnya substansi daripada KUHP itu sudah jelas, dari kementerian sudah memberikan juga penjelasan, dari kami butuh provinsi juga sudah memberikan penjelasan, teman-teman asosiasi pun memberikan penjelasan. Astung Karas, saya kira ini tidak akan lama, saya kira akan berlangga sendirinya, karena memang tidak seperti apa yang mereka viralkan. Wakil berharap polim ini segera berakhir, agar tidak menempaatkan negara tertentu sebagai black campaign persaingan pariwisata untuk menjatuhkan citra Bali. Dari Denpasar, Indira Ari Ayus melaporkan.